Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel aku shawri Oke teman-teman kali ini kita membahas terkait tentang Madin emis Madin emis 4.0 baik Madin TPG Pondpes atau yang lainnya nah disini teman-teman kemarin ada yang tanya kenapa kok tidak bisa hidup di sini untuk konfirmasi modal lembaga sarana santri Ustadz bahkan untuk berita acara-acara nggak bisa jangankan berita acara untuk konfirmasi aja nggak bisa itu kenapa ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum kita konfirmasi dan cetak berita acara Oke langsung saja kita ke tutorialnya Hai teman-teman eh untuk bisa cetak berita acara di emis tuh kita harus menyelesaikan beberapa hal yang pertama di kelembagaan ini ada profil mudir pimpinan dan layanan harus kita selesaikan kemudian prasarana prasarana ada fitur lahan gedung di sini ada lahan gedung ruangan perlengkapan dan alat ini wajib kita isi teman-teman sangat wajib kemudian santri di sini harus ada selesaikan data santrinya kemudian Ustadz dan rompongan pelajar nah cara cepatnya untuk melihat apakah kita sudah bisa untuk konfirmasi atau sudah berhak untuk mengkonfirmasi emis kita ke monitoring di sini teman-teman ke ke kelembagaan kita urutkan mau dari atas kita ke kelembagaan dulu di monitor data kelembagaan ini ada beberapa hal nanti yang memang harus sudah terisi jangan sampai ada warna merah intinya itu jangan ada warna merah disini pimpinan mudir sudah hijau kalau warna seperti ini enggak apa-apa teman-teman ini nantinya merah saja nah disini ada yang merahan galeri foto foto apa nama foto gedung ini kelas dan penyalainya amanlah kemudian dokumen perizinan tinggal akta pendirian nomor hijau tanggal SK hijau dan instansi penerbit hijau ini masih kosong harus diisi teman-teman wajib ini diisi agar tidak jadi merah kalau ini masih merah berarti tidak bisa untuk dikonfirmasi dan berita acara lanjut ke bawahnya sarana prasarana juga sama teman-teman disini kita harus mengisi datanya disarpras apa saja yang harus diisi nah disini sudah ada ketentuannya luas rahan sudah luas gedung sudah sumber listrik ada sumber internet ini belum diisi ini wajib diisi ruang kelas ada kepala ustadz dan ruang atau usaha masih belum ini wajib untuk isi kalau sudah centang semua itu sudah bisa selesai ini harus tercentang semuanya bagaimana cara mengisinya ini cara mengisinya ada di sarpras nanti kita lanjutkan untuk mengisi itu kemudian santri santri ini juga sama kita juga harus melihat apakah masih ada warna merah yang muncul teman-teman kita bisa lihat mulai dari tingkat tingkatnya atau keseluruhan Hai setelah teman-teman mau dari tingkat atau keseluruhan nah disini jumlah santri dengan bainim itu 108 yang sudah trisiniknya 107 nisinya kosong yang merah ini alamat santri 107 dari 108 berarti ada satu santri yang alamatnya salah sudah diisi nama ayah juga sama tinggal satu santri jadi ini 107 yang sudah terisi itu maksudnya bukan kurang 107 ya 107 yang sudah terisi seperti itu teman-teman jadi jangan salah untuk pengisiannya harus sesuai atau kita bisa pilih tingkat lebih mempermudah kita bisa pilih bertingkat saja boleh itu lebih mempermudah sih jadi kelas satu ini siapa yang salah kelas dua ada dimana kesalahannya seperti itu nah seperti ini nama lengkapnya sesuai bainim ada 43 anak untuk kelas yang lainnya masih belum masuk bagaimana cara untuk memasukkan rombol sudah ada di video saya di tutorial sebelum ini sudah saya siapkan untuk saya upload bagaimana cara untuk memasukkan siswa ke dalam rombol kemudian yang terakhir disini Ustadz nah di Ustadz ini pastinya kita juga harus memasukkan Ustadz atau pengajar bukan hanya siswa ya Ustadz pengajar juga harus kita input mulai dari yang apa eh nama nah kemudian kalau ada disitu tentang alamat itu juga harus diisi teman-teman disini ada dua pilihannya ada sadminkal dan non-sadminkal ada dua pilihan sama seperti tadi jika merah berarti itu harus di benahi yang berwarna merah saja teman-teman jadi ada yang salah atau ada kekurangan di yang berwarna merah seperti itu oke semoga bermanfaat bagi yang bertemu dengan channel ini silahkan klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan saat saya upload tutorial selanjutnya Oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh